Halo ketemu lagi bareng saya Mam Sally hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang saya terima ya ada yang bertanya Mam Sally kalau keluar-keluar suka pakai makeup ya atau ada yang juga yang bertanya Mam Sally bisa ber-make-up atau gimana sih perawatan hariannya jadi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut jadi saya termasuk tipe orang yang enggak terlalu suka ber-make-up jadi kalau saya ber-make-up itu hanya khusus untuk acara-acara tertentu saya bisa make up saya belajar make up kenapa karena saya tahu sebagai wanita pasti ada kondisi-kondisi atau keadaan dimana saya harus ber-make-up misalnya kalau saya lagi ada acara saya harus presentasi depan umum saya menghadiri acara-acara tertentu itu saya pasti ber-make-up dan biasanya full makeup ya tapi kalau untuk sehari-hari misalnya saya keluar bareng keluarga saya jarang sekali ber-make-up berarti polosan nggak pakai apa-apa enggak saya pakai pakai produk perawatan dan juga make up dasar ya jadi nanti akan saya tunjukkan di sini apa sih yang saya gunakan biasanya kalau misalnya saya pergi keluar untuk jalan-jalan sehari-hari nah eh perawatan wajah itu sangat penting itu menurut saya jadi saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa semuanya itu dimulai dari dasar termasuk ke tampilan kulit kita kalau kita mau tampilan kita menarik make up kita bagus tetap yang harus dirawat adalah dasarnya yaitu kulit kita jadi kalau yang namanya perawatan wajah itu wajib dilakukan setiap hari di rumah aja jadi saya nggak pernah ke salon untuk merawat wajah saya ngelakuinya di rumah hal yang pertama saya selalu punya atau saya selalu pakai adalah ini si kecil ini ya ini adalah pelembab bibir tender care fungsinya banyak banget cuman saya paling suka pakainya untuk melembabkan bibir merawat bibir saya pada saat pagi hari sama malam ini wajib digunakan fungsinya adalah untuk membuat bibir jadi lembab kemudian nggak muncul garis-garis halus ya biasanya ada tuh garis-garis halus itu adalah kerutan di bibir ya penuhan dini di bibir itu nggak muncul kemudian warna bibir juga tidak hitam tapi natural Oke nah itu yang pertama kemudian yang kedua yang saya gunakan adalah nih serum ya kebetulan saya pakainya dari seri novice ekolanggen fungsinya ini ekolanggen ini fungsinya untuk menghambat munculnya kerutan ya bisa saya pakai sedikit saya aliskan rata bagian leher saya selalu kasih kemudian berikutnya yang saya gunakan adalah krim mata nah krim mata biasanya saya gunakan krim mata jadi ekolagen tapi beberapa bulan lalu sempat kehabisan terus kebetulan saya dikasih oriflame waktu itu adalah novice eye cream ya dari dari seri novice yang lain ya ini kebetulan belum muncul di Indonesia jadi saya pakai ini sedikit saja ya ini lama banget teman-teman habisnya segini udah dari sekitar tiga atau empat bulan yang lalu belum habis-habis saya oleskan daerah bawah masak kalau sudah saya pakai krim si siang nah ini wajib digunakan saya pakainya yang seri ekolagen jadi pakainya dikit banget produk krim ini hemat sekali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke nah kemudian kalau saya keluar rumah saya pasti pakai foundation kenapa karena foundation itu atau alas bedah fungsinya bukan cuman untuk makeup ya tapi dia untuk menutupi pori-pori kita ya kan pori-pori kita pasti ada tuh di wajah itu ada pori-pori ya lubang-lubang nah itu kalau pakai krim siang tidak bisa tertutupi debu nggak bisa ter cover artinya debu bisa nempel dan bisa masuk ke dalam lubang itu sehingga memunculkan yang namanya komedo nah foundation itu gunanya untuk menutupi di pori-pori itu lubang itu supaya pada saat kita keluar rumah debu itu nempelnya di foundationnya jadi bukan di dalam pori-pori nggak masuk di dalam pori-pori sehingga itu yang menyebabkan pori-pori kita terlindungi dan tidak muncul yang namanya komedo ya jadi kalau teman-teman pingin wajahnya tidak komedoan sering pakai foundation kalau keluar rumah nah foundation yang saya guna saya punya beberapa foundation ya ada yang dari seri Dewan kemudian ada yang dari seri Jordani gold ada juga yang CC cream banyak banget digunain sama-sama semua enggak ya jadi saya gunainya beda-beda kalau pas lagi jalan sehari-hari biasanya saya cukup pakai yang Dewan aja ya karena ini SPF nya 20 jadi cukup meng-cover kebutuhan kulit saya melindungi kulit saya dari sinar matahari nah kalau misalnya saya tahu nih saya mau keluar dari pagi sampai sore gitu ya agak lama di luar dan saya tahu saya akan terpapar sinar matahari saya pakainya SPF yang ini CC cream karena SPF nya dia 35 jadi lebih besar nah kalau misalnya saya ke acara-keacara pesta nih atau acara yang saya butuh tampil gitu ya Nah saya saya pakainya yang Jordani gold karena hasilnya lebih flawless ya lebih halus kemudian dia lebih tahan lama juga dan lebih lebih terlihat di makeup itu lebih lebih memunculkan warna-warna eyeshadow lebih memunculkan makeup yang saya gunakan nih jadi saya punya tiga nah kalau sehari-hari saya biasanya pakai yang Dewan aja pakainya pun nggak perlu banyak-banyak teman-teman cukup segini nih nih biasanya saya pakai pakai nah pakai foundation juga ada yang kadang saya pakai kuas kadang juga saya pakai tangan ya atau kadang saya pakai juga yang kayak apa namanya yang gel gitu jadi gunanya macam-macam jadi kalau misalnya saya sehari-hari saya bisa cukup cuman pakai tangan kalau misalnya saya ber-make-up ya baru saya gunakan yang kuas atau saya gunakan spon ya supaya tampilannya lebih halus untuk makeupnya jadi kalau untuk hari-hari biasanya saya pakainya cuma pakai tangan aja jadi simpel cepet selamat menikmati pakaiannya pun dengan gerakan ke bawah supaya rambut-rambut halusnya rata jadi kalau tadi krim itu gerakannya ke atas kalau foundation gerakannya ke bawah udah muka saya sudah terlindungi ya jadi memang saya pakainya dikit sekali dan cuma tipis-tipis saja karena memang fungsinya adalah untuk melindungi pori-pori saya supaya tidak termasukkan debung ya jadi dan juga ada SPF nya jadi terlindung dari papanan sinar matahari nah kalau sudah setelah ini biasanya saya udah pakai bedah tabur gitu ya kalau misalnya saya lagi pingin aduh muka saya kok kurang cerah gitu misalnya ada kan ada satu kondisi dimana muka kita terasa kok kurang cerah nah biasanya saya pakaiin tambahin dengan memakai ini bronzing part jadi cuma tinggal di pakai kuas ya cuma untuk dikit aja cuma untuk supaya terlihat lebih merona dikit ini jarang banget saya pakai ini biasanya kalau pas lagi jalan mau jalan ke mall gitu aja ini kalau sehari-hari ya teman-teman terus kemudian saya pakai bedah tabur ini bedah tabur dari georgany boy fungsinya cuma untuk supaya pemakaian foundation tadi kan membuat kulit kita kelihatan berminyak ya nah bedah tabur ini gunanya cuma untuk supaya minyaknya nggak kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya terus tinggal saya sedikit bermake up yang wajib saya punya adalah bensin alis ya karena alis saya enggak enggak banyak ya teman-teman nih alis saya enggak ngelebat jadi saya pakainya pensil alis pensil alis in jordani gold kemudian saya ratakan dengan kuas selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah udah biasanya saya cuman pakai lipstick kalau untuk mata kalau saya lagi ke mall gitu ya lagi butuh situasi yang kalau biasanya untuk jalan-jalan cuman sebentar cuman keluar gitu saya paling cuman begini tinggal tambah libam nanti kalau kadang saya jalan ke mall gitu ya saya pingin terlihat mata saya lebih intens saya pakainya ini ya kan kelihatan beda kan dan tidak terlihat dan intens matanya saya sukanya pakai yang ini karena bentuknya gel dari seri 2an ini ya bentuknya gel jadi enggak pelepotan di mata saya karena saya mata saya termasuk tipe yang gagal berminyak karena pakai krim mata tadinya kemudian sudah saya pakai lipstick saya juga termasuk orang yang suka pakai lipstick gitu ya jadi jadi kalau ada yang bilang ah saya nggak suka makeup jadi nggak mau nggak cocok bisnis oriflame sama bilang gitu ya berarti kita harus suka makeup harus full makeup full makeup baru bisa jualan enggak kita kan harus tahu tempatnya dan nyamanannya kita terserah kita aja saya termasuk orang yang enggak terlalu suka pakai lipstick jadi biasanya kalau cuma keluar keluar rumah supaya terlihat tidak pucat biasanya saya pakai yang ini ini lipam adaptif ya ini saya pakai warnanya ungu ya tapi kalau dipakai enggak warna ungu warnanya jadi pink jadi terlihat natural gitu ya itu kalau misalnya pun saya suka pakai lipstick saya lagi kepingin pakai lipstick saya pakai lipstick yang warna-warna natural seperti ini seperti ini kalau lagi suka nuansa coklat ya kalau pas lagi ke pesta lagi ke acara dimana saya pakai makeup baru saya gunakan pensil bibir yang warnanya lebih terlihat gitu ya warnanya lebih merah lebih ini paling hanya situasi-situasi tertentu aja jadi itu teman-teman jadi ini adalah yang sehari-hari saya gunakan ya yang paling tidak bisa tidak alias harus dipakai adalah produk perawatannya mulai dari tender care dari serum kemudian dari krim mata krim siang ya foundation nah itu wajib digunakan kemudian yang lainnya bedah tabur ya pensil alis itu wajib buat saya pensil alis wajib ya terus kemudian itu yang lainnya tambah-tambahan plastpon itu hanya tambahan kemudian eyeliner juga tambahan ya lipam itu juga wajib supaya nggak terlihat terlalu pucat gitu ya jadi natural jadi ini 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 adalah produk-produk yang saya gunakan pada saat saya keluar rumah atau sehari-hari jadi saya full makeup terus setiap hari hanya pada kondisi-kondisi tertentu saya bermakeup ya oke eh sekian eh video dari saya ya semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beberapa temen yang sempat ditanyakan ke saya oke dan semoga bermanfaat juga ya ingat untuk tampil menarik untuk dapatin kulit sehat bukan dengan backup tebal tapi dengan perawatan wajah sehari-hari ya jadi pastikan kulit anda terlindungi ya supaya usia kita juga terlihat awet terus gitu oke oke sekian dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya bye 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 bye